Bertemu kembali saudara, sidang praperadilan penetapan PEGI hari ini tiba pada bagian simpulan. Sidang hari ini hanya berlangsung singkat sekitar 7 menit. Hakim Tunggal Eman Sulaiman berjanji akan memutus sidang praperadilan PEGI Setiawan pada Senin depan 8 Juli 2024 dengan objektif. Hakim menegaskan tidak punya kepentingan dalam perkara itu dan tidak ada tekanan dari pihak manapun. Kepercayaan yang saudara berikan tidak akan saya hianati dari kedua pihak. Itu ya kunci. Sudah dari awal saya katakan saya tidak punya kepentingan dalam perkara ini. Saya akan memutus dengan objektif. Tidak ada yang namanya tekanan dari manapun saya abaikan walaupun ada. Saya akan objektif, saya akan memberikan putusan yang terbaik. Terbaik ini bukan terbaik untuk memohon, bukan juga terbaik untuk termohon. Tapi terbaik untuk Indonesia. Amin. Ibu Peggy Kartini berharap Hakim mengabulkan gugatan praperadilan PEGI sehingga PEGI bisa bebas. Ibu Peggy kemarin juga sempat bertemu PEGI di tahanan. PEGI hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang membantunya. Harapan saya sih semoga dikabulkan semua permohonan supaya PEGI sempat dibebaskan. Bukan sempat jenguk PEGI, bagaimana kondisi PEGI? Alhamdulillah PEGI sekarang agak kurus, cuman ya lumayan sekarang sehat, dia bersemangat. Di lain pihak, tim hukum Polda Jawa Barat menolak dalil gugatan sidang praperadilan PEGI Setiawan selaku pemohon. Penetapan tersangka PEGI sudah sah menerus hukum dan telah melewati gelar perkara. Jadi pada akibatnya kami menolak dalil-dalil apa yang disampaikan oleh para pemohon. Mulai dari pemeriksaan para saksi, kemudian ahli pun dari pihak mereka juga sama mendukung kami. Sebelum sidang putusan Senin pekan depan, Hakim Tunggal Eman Sulaiman tidak punya kepentingan dalam perkara itu. Ya, itu yang disampaikan dalam sidang dan ditambahkan tidak ada tekanan dari pihak manapun sehingga Hakim Eman tidak akan masuk angin dalam putusan sidang praperadilan PEGI Setiawan. Lebih lengkap, kami akan tanyakan langsung kepada pakar hukum pidana Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat sore. Selamat sore, Mas Taufal. Sampai ditegaskan oleh Hakim bahwa ia tidak punya kepentingan apapun, tidak ada tekanan dari pihak manapun dalam saat menutup sidang, Anda menangkap ini maksudnya karena ini lagi jadi sorotan publik atau ada hal lain di sini? Ya tentu dia harus independen, dia tidak boleh imparsial memiak salah satu pihak. Baik itu ada tekanan dari manapun, apakah dari kepolisian yang dalam hal ini pasti mempunyai kepentingan karena mereka yang ditermohon, ataukah dari pihak keluarga yang dijadikan tersangka, pegisiawan, maupun dari manapun. Jadi dia tetap konsisten sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Hakim yang independen. Jadi benar apa yang dikatakan itu harus begitu. Justru kalau dia memihak, ya tentu independensi dari Hakim itu sudah tercoreng. Berarti Hakim pengadilan bisa diintervensi oleh pemerintah, atau polisi, atau masyarakat sebagai pemohon. Ini hal-hal yang rumrah yang kita dengar ini, itulah pernyataannya. Walaupun nanti di belakangnya kita tidak tahu bagaimana intervensi ada dari pemerintah atau apa, kita tidak tahu kan. Kadang-kadang ada saja tiba-tiba ditelepon terakhir sebelum ini kan, bisa jadi tercipti itu. Tapi walaupun ada telepon, ada apa, dia tetap saja harus konsisten. Jangan takut, karena Hakim kan juga harus konsisten. Tapi kalau melihat dari proses pembacaan dalil dari kedua peluang pihak, menghadirkan saksi dan ahli masing-masing, sejauh mana kemungkinan Anda menangkap proyeksi dari putusan Hakim ini ke depan? Kalau saya ditanya... Pak Jamin... Oke, kami coba perbaiki dulu komunikasi kami dengan Jamin Ginting, ahli hukum pidana. Pak Jamin, maaf, saya harus potong dulu. Saya mau pastikan dulu suara saya terdengar jelas, Pak Jamin. Ya, kedengaran? Oke, silakan dilanjutkan lagi, Pak. Boleh diulang lagi dari awal, Pak? Silakan. Apa, terdengar ya? Ya. Ya, jadi yang saya katakan, kalau benar ini, apa namanya, yang saya amati dan saya baca beberapa putusan yang ada ini, maka saya bisa berkesimpulan, kalau dari sisi formil ya, pra-peradilan ini sudah benar begitu. Apalagi dalam hal penyitaan. Masalah yang masih diperdepankan, penetapan tersangka itu harus terlebih dahulu diperiksa. Sebagai saksi baru boleh ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Dengan dua alat bukti. Alat bukti ya, bukan bukti yang cukup. Ada perbedaan norma antara bukti yang cukup dengan alat bukti. Kalau bukti yang cukup itu, cukup secara jumlah, tapi bisa saja kualitas, enggak. Tapi kalau alat bukti, itu sudah pasti alat bukti mempunyai kualitas, bukan hanya cukup. Ya, karena dia itu dalam 184, klasifikasi alat bukti itu kualitas ya, bukan jumlah begitu. Oke. Sehingga konsekuensinya apa kalau kemudian ini dikabulkan, dan apa konsekuensinya kalau ini ditolak permohonan pra-peradilannya? Ya, kalau dia dikabulkan, berarti penetapan terhadap tersangka ini tidak sah. Maka dinyatakan batal demi hukum. Demikian juga penyitaan dan penangkapan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Maka harus dikembalikan ke keadaan semula, dipulihkan harta dan martabatnya. Nah, nanti kalau di kemudian hari, penyitik bisa lagi menetapkan tersangka, tetapi dengan alat bukti lain. Bukan alat bukti yang sudah ada sekarang ini, begitu. Nah, untuk mendapatkan alat bukti itu harus ada seperindik baru terkait dengan penetapan tersangka berikutnya. Tidak boleh pakai seperindik yang sekarang ini, harus seperindik baru lagi. Karena untuk penangkapan, penahanan, dan segala macam itu dengan seperindik baru, demikian. Oke, hasil putusan baru akan dibacakan nanti oleh Hakim Tunggal. Hari Senin, pekan depan. Pak Jamin, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sama sore. Terima kasih.